TrueSight untuk TI-11 tidak ada. Beberapa waktu lalu, memang banyak rumor yang beredar bahwa Valve tidak akan membuat TrueSight untuk The International 11, Singapura. TrueSight sendiri merupakan film dokumenter yang berisikan behind the scene dari grand final turnamen tahunan Dota 2, The International. Rumor ini tentunya membuat banyak penggemar Dota 2 dari berbagai kalangan kecewa karena tidak adanya TrueSight untuk TI-11. Melalui podcast Monkeys Business, sang CEO OG, JMR Luna, menyebutkan kalau dirinya mendengar kabar bahwa The International 11 tidak akan ada TrueSight. Lalu, melalui jurnalis upcomers Kenny Utama dalam akun Twitternya, ia menyebutkan bahwa Valve telah mengadakan meeting dengan banyak tim di TI-11 untuk membahas turnamen tahunan Dota 2 ke depannya, salah satunya mengenai TrueSight yang sebelumnya dikabarkan tidak akan ada. Namun akhirnya, Valve pun memutuskan bahwa TrueSight tetap ada. Tetapi, untuk penayangan film dokumenter tersebut akan lebih dekat ke grand final TI selanjutnya. Dan hal ini tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya. Tidak hanya keputusan itu, pihak Valve juga membahas untuk kembali berkomitmen dalam terus mengembangkan Dota 2 hingga tahun depan. Tentunya, kabar ini akan membuat para penggemar Dota 2 merasa senang. Kita tahu bahwa sejak Valve merilis TrueSight pertama kali, banyak orang yang menginginkan gambaran bagaimana perjalanan tim memenangkan The International. Terima kasih sudah menyaksikan seputar Dota hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Konten seputar Dota apa lagi nih yang mau kalian tahu? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di seputar Dota selanjutnya. Hai, Sobat Revival! Kalau sudah nonton konten-kontennya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau enggak, aku marah nih. Buruan! Ih, kok nggak ditekan sih? Nah, gitu dong. Tentu saja. Cepat Improve .